Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini kita akan melihat cabai 100% tahan penyakit Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya pada channel saya Tanaman cabai ini merupakan cabai lokal yang ada di Kalimantan Timur Khususnya di wilayah Kutai Kartanegara Cabai rawit kecil ini biasa tumbuh di hutan-hutan Biasanya di perkebunan ataupun di lahan-lahan yang marginal Cabai ini sangat kuat sekali terhadap serangan, kutu-kutuan, keriting, ataupun virus, bakteri, dan jamur Bisa terlihat pada video ini Nah ini cabainya, daunnya tidak ada keriting, tidak ada kuning Padahal ini tanpa dipupuk, tanpa disemprot, tanpa di perlakuan lah ibaratnya Nah ini terlihat ini Batangnya ini penuh dengan kutu-kutu ini Tapi masih bisa bertumbuh dengan baik Ini ada buahnya juga, cabainya bagus sekali Masih buahnya Ini kalau cabai-cabai biasa ini sudah Sudah mati ini Ini penuh dengan kutu-kutuan ini Kutu, trip, ataupun cabu Ini di batangnya ini Terlihat sekali Cabai ini di samping rumah saya Tepatnya Umurnya kurang lebih sudah 1 tahun setengah Ini tanpa perlakuan, tetap aja dia Tiap 5 hari sekali saya panen untuk sambal Di bawah daunnya juga banyak sekali cabuknya Ataupun tripnya Ini putih-putih ini Ini merupakan telur dari kutu Ini kalau sudah menetas, wah ribuan sekali ini Kemudian ini batangnya ini Saya zoom batang rantingnya ini Penuh dengan lengket-lengket ini Dia kalau sudah tua Dia akan lengket dengan batangnya Batang maupun di daunnya Tempat dia menghisap itu Dia lengket mati dan Bertelur dulu Lengket kemudian mati Ini Kutu ini merupakan kutu penghisap Jadi Penghisap Bagian dari Tanaman Baik itu di batang maupun di daun Ini di batangnya dihisap Dia mengambil nutrisi dari tanaman tersebut Sehingga tanamannya menjadi kuning Serta Membawa virus juga Ini kalau di tanaman cabai lain Virus keriting Nah ini di bawah permukaan daunnya Ini kutunya sedang jalan ini Kemuk-kemuk sekali kutunya ini Kutunya berwarna hijau Kalau masih muda dan ukurnya sangat kecil Ini saya zoom pakai Microsoft portable Ini masih berjalan-jalan dia Di bawah permukaan daun ini Letaknya Nah ini putih-putih tadi ini telurnya Jadi telur cabu itu Telur kutunya ini Biasanya menyerang tanaman cabai ini Yang paling ditakuti para petani adalah Kutu ini Ataupun trips ini Walaupun sudah kena serangan sedemikian rupa Tanaman cabai Kalimantan ini Masih dapat produksi dengan baik Cabai ini juga dikenal Istilah kami itu adalah cabai Ada yang menamakan cabai burung Karena penyebarannya dilewat dengan burung Ada menyebutnya cabai hutan Ada yang menurutnya cabai pasir Ada yang menyebutnya cabai Cabai rawit kecil ya Ini cara panennya Cuma agak keras dia tanam Petiknya Petiknya Tangkainya itu sangat lengket dengan Rantingnya tersebut Ukurannya sangat kecil Dan rasanya wah Sangat pedas sekali Ini biasanya banyak ditemukan di hutan-hutan Tanpa ditanam Dia akan tumbuh sendiri Biasanya penyebarannya dengan burung Burung makan bijinya Makan bijinya ini Terus Pindah ke Kotoran Keluar dari kotorannya Dan kotorannya itu Tumbuh Nah ini kecil-kecil sekali Cabainya rawit Pedas sekali ini rasanya Dan kita bandingkan ya Dengan cabai-cabai yang Biasa itu cabai rawit Nah ini ukurannya Mungkin bisa 8 kali lipat ini Panjangnya aja hanya 2 cm Tidak ada Baik terima kasih Itu tadi review Cabai lokal Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!